Di sebuah kota Gloucester di Inggris, pasangan suami istri bernama Frederick West dan Rosemary West ini tinggal, tepatnya di jalan Cromwell 25. Sekilas dari luar, rumah ini terlihat seperti rumah lain pada umumnya di Inggris, dengan tetangga di sisi kiri kanannya dan menghadap ke jalan raya. Namun siapa sangka, di dalam rumah yang dihuni oleh sepasang suami istri dan anak-anaknya ini, telah terjadi berbagai peristiwa yang sangat menegangkan, mengerikan, dan memilukan. Frederick atau Fred West dan Rosemary atau Roswest adalah pasangan menikah yang telah menewaskan sedikitnya 10 gadis muda Inggris, beberapa di antaranya, bahkan anak-anak perempuan mereka sendiri. Mengapa mereka memilih para perempuan muda sebagai korbannya? Dan motivasi apakah yang membuat mereka tega melakukannya? 24 Februari 1994 adalah malam terakhir terpersamaan Fred dan Ros setelah 22 tahun mereka menikah. Fred West ditakap setelah tertuduh memperposa anaknya yang berumur 13 tahun sebanyak 3 kali. Lalu kemudian aksi bijak mereka diketahui sejak menghilangnya anak mereka yang bernama Heather West. Dan setelah beberapa papangan jasad dari anak Heather ditemukan terkubur di kebun rumahnya, Fred West mulai mengakui beberapa pembunuhan kejam yang dia lakukan. Setelah itu polisi akhirnya menemukan sembilan jasad lainnya yang kesemuanya adalah wanita muda, terkubur tak layak di halaman rumahnya. Fred West melakukan perbuatan kerja tersebut bersama istrinya bernama Rosemary. Kasus ini menggemparkan masyarakat Inggris saat satu persatu kejahatan brutal yang berlangsung selama dua dekade ini mulai terkuat. Apa yang telah dilakukan Fred ternyata berkaitan dengan masa lalunya? Lalu hal apakah yang pernah menimpa Fred di masa lalunya sehingga membuat Fred bisa menjadi pria sekejam itu? Fred Request lahir di sebuah kata kecil di March, Merkel di Hertfordshire, Inggris. Dia merupakan anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan Walter Stephen West dan Daisy Hannah Hill. Ternyata peleceran seksual sudah menjadi hal yang tak asing bagi Fred, bahkan sejak dia masih kecil di rumahnya sendiri. Pasca kecelakaan motel yang dialaminya, Fred menjadi seseorang yang pebarah dan sering melakukan kekerasan untuk melampiaskan kekesalannya. Fred akhirnya dikirim untuk tinggal bersama adiknya dan otomatis diakui oleh seluruh keluarganya. Fred pun kembali mendapat pekerjaan sebagai tukang konstruksi, tapi dipecat karena ia melakukan pencurian di tempat kerjanya. Saat berumur 21 tahun, Fred bersama keluarganya kembali ke patah kelahirannya, March, Merkel. Dan kembali menjalin hubungan romantis dengan mantan pacarnya, Catherine Reina Costello. Yang dulu pernah bersama-sama mencuri lalu pindah ke tempat prostitusi. Meskipun Reina sudah dihamili oleh pria Pakistan, Fred menikahi Reina pada bulan November 1962. Hanya dua bulan setelah mereka bertemu ke Bali dan kemudian mereka pindah ke Sepertlandia. Kepada keluarganya, Fred mengaku bahwa anak perempuan Reina yang berwajah setengah Asia itu merupakan anak adopsi yang diberi nama Sherman Carroll. Fred menuntut hubungan suami istri yang tidak biasa setiap hari pada Reina, namun akhirnya pasangan ini memiliki anak yang lahir pada bulan Juli 1964, seorang putri bernama Anne Mary. Selama pernikahan mereka, Fred bekerja sebagai sopian truk estrim, pekerjaan yang memberinya banyak akses ke perempuan muda yang tersedia. Kehidupan mereka di Sepertlandia berakhir ketika Fred sengaja melindah seorang bocah berusia 4 tahun dengan truknya. Meskipun kecelakaan itu bukan salahnya, Fred pindah bersama keluarga dan pengasuh anak-anaknya bernama Isa McNeil. Serta Anna McFall yang merupakan teman Reina, The Ghost Station Inggris, di mana Fred mendapat pekerjaan baru di rumah jagal. Ketika pernikahannya akhirnya runtuh, Reina memilih kembali ke Sepertlandia. Namun ia datang lagi pada bulan Juli 1966 karena merindukan putrinya, dan menemukan Fred sedang menjalin hubungan dengan Anna McFall, temannya sendiri. Pada tahun 1967, Anna McFall hamil anak Fred dan menyuruh Fred untuk mencerahkan Reina. Sebagai tanggapan, Fred langsung membunuh Anna McFall, memotong-motong tubuhnya, dan menuburkannya. Reina akhirnya meninggalkan Fred dan anak-anak mereka beberapa bulan kemudian. Fred diduga telah membunuh lagi pada bulan Januari 1968 ketika seorang gadis berusia 15 tahun bernama Mary Baslum diantakan menghilang dari haltebus. Setelah kemarin ibunya pada bulan Februari 1968, Fred mulai melakukan banyak pencurian kecil dan berganti-ganti pekerjaan. Hingga akhirnya, saat bekerja sebagai sotter truk bakery, ia bertemu dengan Rosemary Lads yang kemudian menjadi istri dan partnernya. Rosemary Lads, lahir di Devon, Inggris pada tahun 1953. Ia hidup di lingkungan keluarga yang bermasalah. Ayahnya, Bill Lads, adalah penderita skizofrenia yang kerap bersikap kasar pada anak-anak dan istrinya Daisy yang juga ibu dari Rosemary. Saat Daisy mengandung Rosemary yang pernah diterapi, elektro-convulsif karena mengalami depresi yang parah. Rosemary pernah mengalami pelecehan seksual oleh ayahnya sendiri. Ketika Rosemary berusia 15 tahun, ibunya memutuskan untuk meninggalkan ayahnya dan pergi mengajak Rosemary dan salah satu adik perempuannya. Kemudian di tahun yang sama, secara mengejukan, Rosemary memilih pindah kembali tinggal dengan ayahnya. Tak lama setelah itu, ia bertemu Fred West yang usianya terpaut 12 tahun lebih tua. Terlepas dari cara ayahnya memperlakukan dirinya, ayah Rosemary tidak menyetujui hubungannya dengan Fred, bahkan ia mendatangi rumah Fred dan tinggal bersama dua anak perempuannya dan mengecamnya. Sementara Fred melakukan beberapa tugas di penjara karena pencurian dan denda yang tak bisa dibayarnya, Rosemary hamil, lalu melahirkan anak perempuan bernama Heather West. Karena sifat temperamennya dan benci merawat anak-anak Fred yang bukan danah dagingnya, ia kerap memperlakukan anak-anak tirinya itu dengan sangat guruk. Pada musim panas tahun 1971, Rosemary meluapkan almarahnya dan membunuh Charmaine Carroll, anak tiri Fred dari Rena. Setelah memotong jari-jari kaki dan tangannya, Fred pun mengubur jasad anak tirinya di bawah lantai dapur rumah mereka. Pada bulan Agustus 1971, sang mantan istri Rena pun menghilang setelah yang mengunjungi Fred mencari anaknya Charmaine. Pada tubuhnya ditemukan dengan kadai jari-jari tangan dan kakinya dipotong-potong, Fred pun dituduh sebagai pebuluhnya. Meski mereka telah menikah sejak 29 Januari 1972, Fred mendorong Rosemary untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain. Baik demi uang atau demi kesenangan, dan sering mengawasinya melalui lubang itu. Fred juga mengambil foto erotis Rosemary dan menjual foto tersebut ke majalah swinger untuk iklan prostitusi. Pada bulan Juni 1972, pasangan ini pun memiliki anak perempuan lagi dan diberi nama Mae West. Dalam rangka untuk memperluas ruang bisnis prostitusi rumahan Rosemary, mereka pun pindah rumah ke jalan Cromwell 25, di mana mereka melakukan sejumlah pemerkosaan dan pembunuhan. Selama tahun-tahun berikutnya, Rosemary melahirkan lebih dari tujuh anak yang tiga di antaranya berayahkan Fred. Lalu kejahatan apa lagi yang telah diperbuat oleh pasangan kejif Fred dan Rosemary? Siapa saja yang menjadi korbannya? Dan bagaimana hingga akhirnya Fred dan Rosemary West tertangkap? Ikuti kelanjutan kisahnya besok malam di jam yang sama, hanya di Orgismal.